Halo guys, kembali lagi bersama Tarafake Kali ini kita akan membahas fakta Yuliana Sagala, seorang jaksa Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tarafake ya Tanpa berlama-lama lagi, simak video berikut ini Sebelum menjabat kajari di Bali, ia juga pernah menjabat sebagai kajari di Lampung Utara Di sana ia mencatatkan prestasi yang luar biasa Lalu menjabat 9 bulan Kejaksaan Negeri Lampung Utara berhasil memulihkan keuangan negara sebesar 5,9 miliar rupiah Ia telah mendapatkan beberapa penghargaan selama menjabat Bukan cuma di Lampung Utara, di Denpasar prestasinya juga tak kalah Ia berhasil mengembalikan uang sebesar 1 miliar rupiah dari tindak pidana korupsi Saat ini Yuliana Sagala menjabat sebagai kepala bagian rumah tangga di Wiroung Kejaksaan Agung Selain itu, Yuliana Sagala juga sosok yang tegas saat menjabat dan anti-suap Sekian yang dapat kami sampaikan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya See you next video Sub indo by broth3rmax